selamat menikmati teman-teman harus isi ulang gamenya ya karena ada sebagian file di game data utility yaitu data packnya itu terhapus atau mungkin bisa jadi teman-teman habis habis-habis mengupdate gembok dengan file patch lainnya jadi hasilnya seperti ini kalau misalkan teman-teman membackup data pack awalnya teman-teman bisa kembalikan lagi kalau tidak ada backupnya ya akan seperti itu ya dan seperti yang saya bilang di awal tadi bisa jadi file update atau file data pack di game data utility ini terhapus ya contohnya seperti ini ya kita masuk ke game data utility dan kemudian teman-teman mungkin menghapus nah ini data packnya di delete dan hasilnya akan seperti tadi files error ya error files corrupt kalau misalkan teman-teman membackup data packnya itu enggak masalah teman-teman tinggal kembalikan copy lagi di folder game kemudian di rebuild database tapi jika tidak ada file backupnya hasilnya ya hasilnya seperti tadi harus isi ulang ke toko atau hubungi ke modernya Oke mungkin sekian saja info singkat dari saya semoga ada manfaat dan sampai jumpa di video tips PS arena selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 ya